Hai semuanya, jangan panik dulu ya ngeliat judul video ini karena di video kali ini kita bakal ngebahas gimana cara mencegah virus corona Jadi pastikan ya kalian nonton video ini sampai akhir, jangan sampai kalian skip Virus yang saat ini membuat panik dunia merupakan virus corona yang jenisnya baru saja ditemukan Makanya virus ini dinamakan 2019 novel corona virus Apabila kita bicara secara garis besar, virus ini merupakan virus zonotik Zonotik itu adalah virus yang berasal dari hewan, tetapi virus ini juga bisa ditularkan ke manusia Cara kerjanya sendiri di manusia itu dia dengan menyerang saluran pernafasan Baik saluran pernafasan atas ataupun bawah Mulai dari flu yang ringan sampai penyakit berat seperti pneumonia bahkan bisa menyebabkan kematian Yang harus kalian ketahui adalah virus ini itu menyebarnya lewat mata, hidung, dan mulut Itulah kenapa alasannya di luar sana banyak banget yang ingatin kita untuk menjaga kebersihan tangan Karena apabila tangan kalian menyentuh tiga daerah tadi, tapi kondisi tangan kalian kotor Itu merupakan jalan masuknya virus corona Selain itu, virus ini juga bisa tersebar melalui batuk dan bersin Pokoknya segala jenis droplet yang menyebar di udara Nah, droplet itu sendiri adalah cairan yang keluar dari mulut kita Atau kalau bahasa sehari-hari kita tuh, air liurmu tuh nah, air liurmu tuh muncrat ke orang Itu namanya droplet Makanya kalau kalian tuh bersin, batuk, itu tuh usahakan ditutup Jadi virus kalian itu nggak nyebar ke orang lain Pada intinya, tadi aku udah kasih tau Proses masuknya virus itu melalui mata kalian, hidung kalian, dan mulut kalian Jadi pastikan sebelum kalian menyentuh tiga daerah ini Cuci dulu tangan kalian biar virus itu nggak masuk Yang utama yang harus kalian lakukan adalah rajin mencuci tangan kalian Tapi apabila kalian sibuk bekerja seharian di luar Itu kalian bisa membawa hand sanitizer Tapi disini aku saranin banget selama masih ada air Usahakan kalian cuci tangan pakai sabun Kenapa? Karena alkohol itu kalau kalian semakin sering pakai Kulit kalian itu bisa jadi kering banget Jadi usahakan selama lagi ada sabun, pakai sabun cuci tangan dulu Selanjutnya, aku mohon dengan sangat Kalian itu perhatikan etika batuk dan bersin kalian Karena saat ini etika batuk dan bersin kalian itu sangat mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita Nah, kenapa sih kayak gitu? Aku yakin banget masih banyak dari kita tuh yang bersin seperti ini Atau batuk yang kayak Nah, kalian pasti masih menggunakan kedua telapak tangan kalian Stop! Ini adalah cara yang salah Dan aku yakin banget tidak berapa lama kemudian pasti kalian akan menyentuh daerah wajah dengan tangan kalian Bayangkan nih kalian habis bersin, habis batuk dengan telapak tangan kalian lalu kalian nyentuh wajah kalian Dan itu merupakan salah satu jalannya virus corona untuk masuk ke tubuh kita Jadi, bagaimana sih etika bersin dan batuk yang benar? Kalian bisa perhatikan disini udah aku taruh gambarnya Jadi, usahakan kalau kalian lagi batuk atau bersin Kalian tuh tutup dengan siku kalian Atau misalnya kalian bisa dengan tisu Ataupun misalnya ada sapu tangan itu kalian boleh banget Yang penting gak gunakan telapak tangan kalian secara langsung Kemudian, untuk sekarang ini, aku mohon kali sama kalian untuk dirumah aja Gak usah dulu melalak-lalak, samseng, keluar rumah Karena itu tuh sama-sama tinggal kalian dirumah aja, produktif lewat rumah Entah kalian masak, entah kalian cuci baju, bantu mama kalian Pokoknya, lakukanlah segala sesuatu yang produktif dirumah Atau kayak aku gini, buat video, buat tugas Nah, itu kan produktif Karena kita tuh gak akan tahu di luar sana tuh kita ketemu dengan orang yang bagaimana Maksudku tuh kayak gini, bukan orang yang bagaimana, gimana, gimana Maksudku tuh kayak gini, entah orang tuh lagi flu, atau batuk, atau lagi demak Apanya hindari dulu lah, kalian kontak langsung sama orang-orang yang lagi sakit kayak yang tadi aku sebut Orang tuh pasti ngerti kok, kenapa kita jaga jarak dari mereka Kalaupun kalian harus kali keluar rumah, usahakan gunakan masker Jadi, selanjutnya adalah kalian pakai masker Nah, disini aku ada masker Jadi, aku bakal ngebahas sedikit tentang masker Nah, kalian lihat ya, ini ada bagian yang berwarna sama ada bagian yang polos Jadi, ini aku mau kasih tau Jadi, kalau kalian pakai masker, gak usah bergaya-gaya Pokoknya yang berwarna ini di luar Kenapa di luar? Karena yang berwarna ini tuh waterproof, guys Jadi, kalau misalnya ada orang yang batuk atau bersin, kita tuh gak kena cipratannya Karena ini tuh waterproof Terus, di bagian belakangnya ini, ini tuh ada lapisan yang berwarna putih Lapisan berwarna putih ini juga ada manfaatnya Jadi, kalau misalnya kita batuk atau bersin Dia tuh nyerap disini, di lapisan putih Karena lapisan putih ini bersifat menyerap atau absorbent Di antara luar dan dalam ini juga udah ada lapisannya lagi, Wak Nah, lapisannya ini manfaatnya itu untuk memfiltrasi udara Jadi, kalau misalnya kita kena cipratan atau kita yang mau nyiperatin orang Dia gak langsung keluar kayak gitu Ini cara pakenya kayak gini Nah, jadi ini kan udah dipake nih Pastikan ini tuh nutup sampe ke bawah sini kalian Ini apa? Dagu ya? Yang kalian makan itu sudah dimasak Terus, kalau semua tuh udah kalian lakukan Jagalah stamina tubuh Biar gak drop, oke? Jadi, tidurnya yang teratur Rutin olahraganya Dan berikut ini adalah beberapa produk Yang harus kalian punya saat ini Untuk melindungi diri kalian dari virus corona Yang pertama wajib kalian punya Yaitu adalah masker Kalian bebas boleh pakai masker apapun Yang penting nutup hidung dan mulut kalian Atau kalau kalian yang punya rejeki lebih Boleh kali kalian beli masker N95 ini Kalau saat ini kalian udah susah nyari masker Atau kalian rasa harga masker sudah gak logika di otak kalian Kalian bisa coba produk satu ini Ini merupakan produk dari Jepang Namanya tuh Virus Shut Up Nah, ini tuh cara pakainya itu dikalungkan Dan konon katanya kalungnya ini bisa menangkal virus-virus gitu Walaupun satu kalung ini harganya sekitar 200 ribuan Tapi satu kalung ini bisa bertahan selama 30 hari Produk kedua yang harus kalian punya adalah Sabun cuci tangan pastinya Kenapa sih kalian harus punya sabun cuci tangan Biar kalian tuh rajin cuci tangan Selanjutnya, produk ketiga yang wajib kalian miliki Adalah hand sanitizer Buat kalian yang bekerja, yang masih bekerja di luar rumah Kalian wajib banget bawa hand sanitizer Produk selanjutnya yang aku rekomendasikan adalah Usahakan nih kalau bisa di rumah kalian itu ada alkohol Nah, jadi aku tuh belakangan ini kayak beli alkohol Nih, contoh alkoholnya Pokoknya banyak banget, pasti di apotek Kalian bisa beli merek apapun Kemudian alkoholnya tuh aku pindah di botol spray seperti ini Nah, manfaatnya buat apa sih? Nah, jadi alkohol ini tuh biasanya aku semprotin ke barang-barang di lingkungan aku Jadi kayak misalnya aku semprotin tempat tidur aku, bantal aku, boneka aku Pokoknya barang yang ada di lingkungan aku biar tetap steril Jadi penting banget buat kalian yang di rumah atau kalian yang anak kos untuk punya alkohol Jadi usahakan diri kalian dan barang-barang kalian tuh terjaga Nah, itu tadi video paparan seputar virus corona dan cara pencegahannya Hai semuanya Aku Anissa Apna Aku mengajak kalian untuk stay di rumah aja Kalau aku bisa, kenapa kalian tidak? Save me, save you, save others Bye